Halo Punditers, ketemu lagi bersama gue Irwan Can di Pundit Abangan Salam olah bola Di Gengers sudah masuk match day kelima Dan tadi ada pertandingan yang seru banget Manchester United, calon terkuat juara oleh Gengers musim ini Versus Brighton & Hove Albion MU tampil seperti biasanya Seperti pekan-pekan sebelumnya MU tampil positif Positif bikin kesel para pendukungnya MU keok lagi, kalah 3-1 Lawan Brighton & Hove Albion Padahal main di Old Trafford Kalau kita lihat dari segi komposisi pemain Ini turunin sama Eric Tenak Yang turun sebagai starting 11 di pertandingan tadi Sebenarnya kualitas pemain MU Setingkat di atas part main Brighton & Hove Albion Kita lihat Rasmus Heilun Udah turun sebagai starter Tapi sayang banget Di pertandingan tadi, Heilun kurang dapat Supply bola-bola mateng di daerah Pertahanan Brighton & Hove Albion Cuma sekali itu sudah dapat teman mateng dari Rashford, menjadi goal Tapi sayang, dianulir sama Far Karena Rashford Umpanya udah keburu bolanya keluar dulu Dari garis gawang Alias udah out duluan Rashford juga di pertandingan tadi Sebenarnya punya beberapa peluang Tapi tembakannya Kebanyakan melebar ataupun tinggi Di atas mister gawang Keeper Brighton & Hove Albion Di tengah MU, kinerjanya bisa dibilang Ya nggak buruk-buruk amat sih Bruno Fernandes Ericsson Casemiro Sama McTominay Sebenarnya di pertandingan tadi Mainnya udah oke banget Tapi emang Brighton lebih oke lagi sih Biarpun Kualitas pemainnya Ataupun dari segi ketenaran Para pemain tengah Brighton & Hove Albion Kalau tenar Dibandingkan para pemain Manchester United Tapi Brighton & Hove Albion Di tengahnya Main lebih kompak Nggak tengah aja sih Belakang, keeper, dan depannya Ini mainnya lebih ngotot, lebih oke Ngalirin bolanya lebih cair Kita lihat aja Brighton sepanjang pertandingan tadi Mainnya ngalir banget Cair banget Sampai keepernya pun Berani mainin bola Di lini pertananya sendiri Main umpan-umpan pendek Biarpun tadi di pressing tinggi Sama part main handle Tapi tetep Para keeper main Brighton & Hove Albion Keepernya tetep main tenang Mainin bola dari kaki ke kaki Main bola pendek Main bola jauh Ini tadi sepanjang pertandingan Oke banget mainnya Kita lihat aja Goal Brighton & Hove Albion Ini bener-bener banget Karakter Brighton dibawah Roberto De Zerbi Main bola ke kaki Umpan dari samping Dan ujung-ujungnya Selain di tengah MU Diacak-acak sama part main Brighton & Hove Albion Kita lihat Brighton bisa bikin 3 gol ke gawang Oh Nana Sebenernya Oh Nana Sepanjang pertandingan tadi Mainnya nggak Delek-delek amat Mungkin dia Di catatan saya Lebih dari 2 kali Melakukan safe penting Coba kalau bukan Oh Nana Keepernya MU Biasanya kalah tuh 5-1 mungkin Atau 6-1 Tapi ya Hebat-hebat bola buat ya Mau alasan apa Mau alasan Kan main MU Banyak yang cedera Lukshow Farane Siapa lagi Amrabat main barunya Liat tengahnya Yang diharapin bisa main Di malam ini Ternyata belum fit juga Nah Sebenernya itu bukan alasan Dan MU sebenernya Liat tengah yang ada Yang tersedia di malam ini Ini kualitasnya Udah Kualitas top punya Bruno Kurang top apa coba Ericsson Kurang top apa Mau siapa lagi McTominay Juga oke banget Sebelumnya Kasemiro Berkali-kali juara Uchel sama Real Madrid Tapi tetap aja Namanya Brighton Enhoff Elbion Dia mainnya kolektif Oke dan otot Di pertandingan tadi Hasili kita lihat MU Keok di kandangnya sendiri Ya mungkin Ada yang bilang Ini ujian bagi tenhak Di awal-awal musim 2023-2024 Di Liga Inggris Masih ini Karena Banyak aja ujiannya Yang Sancok Bikin ulah lah Terus yang Antoni Bikin masalah lah Sebenarnya itu Bukan alasan ya Namanya pelatih Harus siap dengan Segala kondisi Yang ada terjadi Dalam timnya Dan kalau kita Squad MU Di luar permainan Yang tadi Yang gak bisa tampil Ataupun bermasalah Sancok Squad MU Ini oke juga Garnacok Main pelapisnya Biar menang Masih muda Tapi oke Penampilannya Pelistri juga Yang digadang-gadang Sebagai Wonder Kid kali ya Tapi kita lihat Pas dimainin tadi Ya kayaknya sih Telat dimasukinnya Sama Eric Ten Hag Dan menariknya lagi Di pertanyaan tadi Yang menarik Perhatian gue ini Hoylun Ten Hag Hoylun Namanya diganti Tadi Sebelum menit 70 Kalau gak salah Diganti sama Martial Asli kita lihat Martial masuk Gantiin Hoylun Ini Martian Ten Hag Ilang di lapangan Gak kelihatan Permainannya Mau dapain lagi Namanya Ten Hag Pelatihnya kan Dan kita kritik Nanti kalau kritik Ten Hag marah-marah Tapi kita lihat aja ya Keep re-endu Di pertanyaan-pertanyaan Berikutnya apa MU Bisa Masuk merangsek Ke seenggak-enggaknya Keempat besar ya Secara kan MU Sekarang ada di peringkat 12 Kalau gak salah ya Masih ada kemungkinan Disalip sama tim-tim lain Tapi seenggak-enggaknya MU di Liga Inggris Pekan kelima MU ini Lebih oke Dibandingin Rekan sekotanya Manchester City City ada di peringkat 1 MU ada di peringkat 12 City masih ada peluang Disalip sama MU Tapi City Gak bisa Gak bakal bisa Ngebalap peringkat MU Di peringkat 12 Dan angkanya Secara Angka ya Di peringkat Di papan kelas Sementara MU angkanya lebih tinggi Dimana Manchester City City peringkat 1 MU dong 12 Dan MU Dari 5 pertandingan Liga Inggris Musim ini Menang 2 kali Kalah 3 kali Poinnya 6 MU Poin lu masih kalah banyak Amin jumlah hari Dalam seminggu